Intro Salam jumpa pengurusan televisi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Larusatino Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Bincang Edukasi Pemirsa Festival Seni Europalia Indonesia berlangsung dari tanggal 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018 Melibatkan sebanyak 486 pekerja seni dalam 226 program acara di beberapa kota di Belgia Dan juga di 6 negara Eropa lainnya yaitu Jerman, Belanda, Austria, Polandia, Inggris dan juga Perancis Selama 104 hari pagelaran akbar ini diramaikan dengan 290 acara Di antaranya 69 pertunjukan tari dan juga teater, 71 musik, 36 sastra, 38 film dan 14 pameran Kesempatan Bincang Edukasi ini kita akan membahas mengenai Europalia Rampai Indonesia di Eropa Sudah hadir bersama saya ada 2 orang narasumber Di sebelah kiri saya ada Ibu Melani, kurator sastra Indonesia Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Baik, dan di sebelahnya ada Direktur Kesenian, Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud, Bapak Restu Gunawan Kabar baik Bapak? Baik, kita akan membahas mengenai Europalia Rampai Indonesia di Eropa Baik, saya ingin ke Pak Restu terlebih dahulu Pak Restu mungkin bisa dijelaskan mengenai pelaksanaan Europalia kali ini Seperti apakah peran Indonesia dalam kesempatan Europalia kali ini? Ya, baik Jadi sebenarnya Europalia ini platform kerjasama sebenarnya lebih kesitu Antara seniman Indonesia dan seniman Eropa gitu Karena sebenarnya yang bekerjasama berkolaborasi adalah seniman itu sendiri Kemudian pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan hanya fasilitator saja Jadi pada tahun 2015 itu sudah dimulai kerjasama dulu Antara kita dengan membuat MOU Kemudian dari situ kemudian dibentuklah kurator di antara dua negara Dari situ kemudian setelah kuratornya dua negara itu bekerjasama Kita melakukan sukses juga ke daerah-daerah untuk memilih menentukan mana kesenian yang pantas dibawa ke sana Dan juga pameran-pamerannya gitu Baik itu pameran dari musim nasional, kemudian lukisan, kemudian pertunjukan, sastra, film dan lain sebagainya Itu merupakan kerjasama dua kurator di antara dua negara itu tadi gitu Mbak Baik, jadi memang prosesnya sebenarnya sejak dari 2015 itulah Sampai akhirnya kita bisa menunjukkan seperti yang sekarang ini terlaksana di sana begitu ya Baik, kalau Bu Melani, Ibu sendiri sebagai pekerja seni ya, kurator ini Bagaimana kalau para pekerja seni melihat peluang dan juga potensi dari Ajang Europalia 2017 ini? Peluangnya sangat menjanjikan Karena seperti dikatakan tadi, ini adalah ajang kerjasama dan dialog Dan kesempatan di Europalia ini memungkinkan sastra untuk datang ke Eropa Berdialog, saling menunjukkan karya Dan juga memperkenalkan diri kepada publik yang lebih luas Memperkenalkan sastra itu sendiri memperkenalkan Indonesia Ibu sendiri kemarin sudah ya Bu ya? Ya Melihat seperti apa, mungkin sedikit saja bisa diceritakan kemarin ini seperti apa? Saya pergi bulan Oktober untuk menghantar empat orang sastrawan Tiga diantaranya adalah penyair Dan kami menunjukkan salah antara lain adalah tradisi berpuisi atau tradisi puisi di Indonesia Yang barangkali ada kesamaan, ada perbedaan juga di Eropa Dan mereka cukup terkesan karena waktu itu yang datang adalah Berbagai macam penyair dari berbagai daerah Ada yang berbahasa Sunda Lalu Tan Liu I dari Bali Yang menunjukkan bagaimana persinggungan antara budaya Bali dan tradisi Tionghoa Kemudian dari Aceh Dan ini memukau karena kita menunjukkan bagaimana puisi di Indonesia itu lintas dimensi Bisa dinyanyikan, bisa ditarikan, bisa ada unsur teatrikalnya Mereka cukup terpesona melihat apa yang disampaikan oleh para penyair kita Lalu ada dialog dengan para penyair di sana Ada keunikan mungkin mereka melihatnya seperti itu ya Apa yang kita tampilkan Betul Nah Pak Restu, ini kita sebagai negara tamu pada tahun ini Nah ini kan hingga tahun ini tercatat baru tiga negara Asia yang pernah menjadi guest country Yaitu Jepang, Cina dan juga Indonesia Bagaimana ini ceritanya Indonesia bisa menjadi negara tamu dalam Eropalia kali ini Iya tadi mungkin Eropa tahu bahwa Indonesia sekarang sudah Pertama kekayaan budayanya kan luar biasa gitu ya Ada 500 lebih suku bangsa, ada 700 bahasa Dan tentu kekayaan budaya itu luar biasa sekali gitu kan Nah tentu ini kan potensi untuk bagaimana mengindonesiakan Eropa Kira-kira kan begitu ya Bu Melania Jadi bagaimana selama 105 hari itu kita mampu mengindonesiakan Eropa Bahkan kalau Indonesia ini kan kenapa Eropa yang tertarik dengan kita saya kira Indonesia sekarang sudah negara demokrasi ketika terbesar juga Kemudian bagaimana interface dialog itu berjalan di sini dan lain sebagainya Dan ini virus kebaikan ini kan perlu disebarkan ke seluruh Eropa saya kira Saya kira itu momentum yang sangat penting dalam konteks kerjasama kebudayaan ini 486 ini terdengarnya sih banyak begitu ya Tetapi mungkin untuk mewakili kebudayaan Indonesia yang juga teramat sangat banyak ini Rasanya cukup? Ya saya kira sih Kalau cukup itu relatif sih Relatif juga gitu Tetapi bahwa dari 400 seniman ini kan sudah mewakili dari berbagai unsur ya Misalnya kita tidak hanya seniman yang kontemporer saja juga ada tradisional misalnya Bahkan ada yang mama-mama dari Papua yang kita bawa yang belum pernah ke Eropa pun kita bawa misalnya Oke Apa yang ditampilkan di sana beliau? Ya arti banyak hal ya Kalau dari voice of Papua misalnya kebudayaan-kebudayaan Papua dan lain sebagainya Juga Nani Losari misalnya dengan penabuhnya yang orang-orang dari kampung Kemudian bertunjukannya tari topeng dan lain sebagainya Juga saman misalnya Juga kemarin yang sekarang masih di Eropa dari Sumatera Barat misalnya Salawat Dulang itu para penarinya belum pernah ke luar negeri gitu Jadi kita juga harus bagaimana Menjadi pendamping dari teman-teman kita seniman ini Jadi yang seniman yang top juga seniman yang kira-kira kita ajak ke sana Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah sudah cukup apa belum Saya kira kita sangat relatif bagaimana kita melihatnya itu gitu Juga yang pameran dari museum nasional misalnya Itu kan juga banyak yang arca yang beratnya hampir 1 ton dan lain sebagainya Kita bawa juga ke sana itu ya Baik luar biasa mudah-mudahan apa yang kita upayakan Ini responnya juga luar biasa dan juga ini menjadi momentum yang baik Untuk kebudayaan Indonesia lebih dikenal oleh dunia Kita akan lanjutan kembali perbincangan kita Nama setelah jadah berikut ini tetaplah bersama kami Sesaat lagi kami kembali Terima kasih telah menonton!